Imam tanpa bayangan jilid sebelas. Masih ingatkah apa yang pernah kau ucapkan sewaktu mengerubuti ayahku di atas puncak gunung cingsia waktu itu sepanjang masa takkan ku lupakan kata-katamu itu. Nadanya dingin dan ketus seakan-akan udara yang berhembus keluar dari gua salju berusia ribuan tabun, seketika membuat tubuh Chen Tiong gemetar keras. Mendadak petin hui melangkah maju setindak ke muka, pedang penghancur seng suria di ayun ke depan membentuk sekilas cahaya tajam yang menggidikan hati. Serunya lantang. Kau berkedudukan sebagai seorang bulim ciam poe ternyata dengan tindakan yang rendah dan bejat menyembunyikan 4-50 orang untuk mengeroyok ayahku sampai mati, Seandainya ayahku almarhum tidak memotong secari kain jubahmu serta suaramu hingga kini tidak berubah, Dendam berdarah sedalam lautan ini entah sampai kapan baru bisa kubalas setan tua serahkan jiwamu kepada ku. Chen Tiong tarik nafas dalam-dalam, ia tenangkan lebih dahulu rasa jari dan takut yang berkecamuk dalam dadanya. Kemudian sepasang lengannya digetarkan hingga sekujur tubuhnya memperdengarkan suara gomerutuk yang amat keras. Lo Ojiye kiranya rencana malam itu kaulah yang susun bisikului dengan nada lirih. Jangan takut, pil sakti pek L.O. Taiwan dari Hoa L.O.J. telah memperlihatkan kehebatannya Mari kita turun tangan mencabut rumput ke akar-akarnya, daripada meninggalkan bibit bencana bagi kita di kemudian hari. Ia mendengus dingin, tulang belulang sekujur badannya memperdengarkan suara gemerutuk yang amat nyaring, di tengah suara krok, krok yang keras telapak tangannya dilintangkan ke muka melindungi diri, sementara wajahnya. Dengan serius mengawasi tingkah laku musuh. Dalam sekejap metu, telapak tangannya yang besar dan kaku itu mulai berubah jadi warna abu dua tua. Tempo dulu ketika Pek Inhui masih belum mengerti akan ilmu silat, ia pernah saksikan Kului memotong sebuah batu cadas yang besar di puncak gunung Cingsha dengan ilmu sesat golok perontok kerambulannya. Waktu itu dia anggap kepandayan silat semacam itu merupakan awatu ilmu yang maha sakti dan menggidikan hati, maka dalam hati kecilnya selalu menganggap Kului sebagai seorang musuh yang tangguh. Oleh sebah itulah seluruh perhatian dipusatkan ke arah Kului, sedang Chen Tiong tidak dipandangnya walau sebelah matapun. Perlahan-lahan Chen Tiong maju beberapa langkah ke depan, wajahnya berubah cerah membara, sepuluh jarinya bagaikan kaitan di pentang lebar dua tiap merobek tubuh lawan. Mendadak Kului membentak keras, badannya menubruk ke depan, telepatnya disertai desiran angin tajam bagaikan sebilah golok segera membabat keluar. Perkin Hui tertawa dingin, ujung pedangnya digetar menciptakan dua cun hawa tajam berwarna kemerah-merahan dalam setiatu kebasan hawa pedang seketika memenuhi angkasa. Kriyit, tubuh Kului berkelit ke kanan, telapak kirinya laksana kilat di sentam ke depan menutupi kekosongan akibat tiba dua hawa pedang si anak muda itu. Dalam pada itu Chen Tiong tanpa mengeluarkan sedikit tawarap pun melancarkan satu serangan bokongan dengan Kelima jarinya, angin dingin menderu-deru mengancam tiga buah jalan darah penting di dada kanan PK In Haui. Merasakan datangnya ancaman pemudes sipek busungkan dadanya ke muka mendadak ia bersuit rendah pedang penghancur Seng Surja diputar setengah lingkaran, dengan jurus Sip Jitong Tian atau sepuluh haris yang melulu dalam sekejap metu ia lancarkan sepuluh buah tusukan kilat. Kriyit Kriyit hawa pedang membumbung ke angkasa, sekilas cahaya yang amat tajam mendadak menjungkit ke udara, diiringi sepuluh desiran tajam mengurung tubuh lawan rapat-rapat. Serangan pedang ini benar dua mempunyai kekuatan bagaikan menyapu selaksa prajurit begitu sepuluh jalur hawa pedang menguasai daerah sekeliling delapan dipa segera terkurung rapat badan kului serta Seng Tiong pun tertahan delapan dipa di sisi kalangan. Melihat kelihayan si anak muda itu, air muka Seng Tiong berubah hebat, badannya beruntun mundur empat langkah ke belakang, sekali jumpalitan badannya loncat satu tombak ke udara, lima jari tangan kirinya bagaikan bayangan setan meluncur ke bawah mencengkeram belakang tengkuk apet in hui. Kului meraung keras, beruntun ia mundur empat langkah ke belakang, kakinya merandek dan bagaikan terpantek di atas tanah ia berdiri tak berkutik, sepasang telapak dirapatkan jadi satu kemudian perlahan-lahan membabat ke muka. Telapak tangan yang berwarna keperak-perakan dengan membawa sekilas bayangan cahaya yang tajam menembus hawa pedang lawan yang kuat dan dasyat. Ujung pedang bergetar keras, pek in hui segera merasakan adanya segulung tenaga tekanan yang maha kuat menembusi lingkaran hawa pedangnya dan langsung menghantam ke arah dada. Alisnya kontan berkerut, jurus pedang dirubah, kaki bergeser satu lingkaran busur, dari arah sisi ia kirim satu serangan balasan. Dengan adanya sapuan ini maka gabungan serangan kului yang barusan ia kirim ke muka seketika mengenai sasaran kosong. Matanya melotot bulat dua, cambang yang memenuhi wajahnya berdiri tegak bagaikan kawat, dengan cepat ia tarik kembali telapaknya ke belakang, bagian-bagian atas meneguk, secara tarpisah ia kirim lagi dua buah serangan berantai. Ngooak, ngooong, desingan tajam menggema di angkasa, dari antara getaran ujung pedang musuh muncul sebuah lingkaran cahaya tepat di depan matanya. Duh, kului kirim lagi satu babatan kilat ke muka, namun matanya segera jadi silau oleh bayangan cahaya yang muncul di depan matanya itu, begitu silau pandangannya oleh cahaya tajam tadi hingga ia tak sanggup memandang di mana kahpek Inhui berada. Detik itu juga berbagai ingatan berkelebat dalam benaknya, ia teringat kembali bagaimana dia patahkan pedang dan angkat sumpah untuk tidak akan menggunakan pedang lagi setelah mengalami kekalahan di ujung pedang Chia Cheng Gek si pedang sakti dari partai Tiam Cong dalam jurus yang ke-11. Cahaya tajam yang memancar keluar dari ujung sebilah pedang ini dirasakan seolah-olah sebatang tongkat iblis yang muncul dari balik cahaya Seng Surya. Jurus apakah itu belum pernah kutemui jurus serangan semacam ini di dalam ilmu pedang penghancur Seng Surya. Pelbagai ingatan kembali berkelebat dalam benaknya, namun sayang ia tidak menyadari bahwa lingkaran cahaya yang menyilaukan matu itu adalah hasil gabungan dari pengaruh tiga serangan sebelumnya. Jurus ini memang merupakan salah satu jurus dari ilmu pedang penghancur Seng Surya dari partai Tiam Cong. Mendadak ia meraung keras, telapak kanannya ditarik ke belakang diikuti telapak kirinya menyapu datar ke samping, sambil menahan penderitaan dan siksan di badan ia loncat dari kalangan. Rupanya Perkin Hui telah menggunakan jurus ke-13 dari ilmu pedang Sijiat Kiam Hoat yang disebut Kiam Choan Liat yang atau pedang menembusi teriknya Seng Surya. Jurus ini merupakan jurus ciptaan dari Chia Cheng Gek sewaktu terkurung di dalam gua batu. Kendati si anak muda itu telah salurkan segenap kemampuan dan kekuatannya dalam jurus serangan ini, tak urung dia masih sempat merasakan pula betapa sakit batok kepalanya ketika terjepit oleh kelima jari tangan lawan. Pada detik itu juga dia segera menyadari, sekalipun serangan pedangnya akan berhasil membinasakan Kului namun kelima jari musuh pun akan mencengkeram lehernya serta mematahkan batok kepalanya. Dalam saat yang kritis dan sangat berbahaya ini, otaknya dengan cepat mengambil keputusan. Dia meraung keras, badannya maju 4 inci ke muka, sedang ujung pedang ditekuk 3 cun ke bawah dan tepat meluncur ke muka dengan gerakan yang sama. Mendadak ujung pedang di antara lingkaran cahaya yang menyilaukan matu itu menembusi hawap pukulan Kului yang sedang menggulung tiba dan merobek dahinya yang lapang. Kului menjerit keras, badannya gemetar keras, sambil menahan sakit yang lak terkirakan ia loncat keluar. Pada saat itulah ilmu jari bintang kejora dari Chen Tiong telah bersarang telak 5 cun di bawah leher Pek In Hui. Bereet bajunya segera tersambar robek. Pek In Hui bersuit nyaring ujung pedangnya berputar ke belakang, seluruh badan bergeser 7 depa di tengah udara, setelah berjumpalitan 2 kali sambil membawa pedang ia sapu ke depan. Di tengah kegelapan malam tampaklah ujung pedangnya meluncur dengan membawa sekilas cahaya warna merah yang tawar. Coba rasakanlah serangan Lek Liyong Hui Ajet atau 6 naga memandang Seng Suryaku ini hardiknya. Chen Tiong Iseng ada di tengah udara segera merasakan pandangan jajah dikabur, bunga pedang bermunculan di depan mata, ia meraung keras wajahnya seketika berubah jadi hijau membesi, perlahan-lahan tangan kanannya diulur ke muka. Karena seluruh perhatian serta kemampuannya harus dipusatkan ke atas tangan kanannya yang sedang meluncur ke tepi, maka badannya yang masih ada di udara segera anjlok ke bawah. Pat In Hui membentak keras, mengikuti gerakan tubuh lawan yang merosot ke bawah pedangnya segera meluncur ke depan. Di tengah getaran pergelangannya, ujung pedang telah bergeser 3 cun lebih ke bawah. Dikala ujung pedangnya masih bergetar keras itulah, tiba-tiba Chen Tiong mementangkan kelima jarinya, laksana kilatia cengkeram senjata tajam. Menyaksikan pihak lawan dengan kelima jarinya yang berwarna kehijau-hijauan berani mencengkeram ke arah pedangnya, Pek In Hui tertawa dingin, pedangnya segera didorong ke depan dan laksana kilat membabat ke atas bawah. Ujung pedang dengan cepat menggurat telapak Chen Tiong hingga muncul sebuah guratan panjang berwarna putih, babatan tadi gagal memasung seluruh pergelangannya karena kesakitan Chen Tiong mengatup kelima jarinya, dengan begitu pedang si Jiet Kiam pun berhasil ia cengkeram. Meminjam tenaga dari pedang tersebut, ia tukar napas, badannya melengkung dan seluruh tubuhnya tergantung di atas pedang. Mimpi pun Pek In Hui tidak menyangka kalau pihak lawan mampunya jurus kepandayan yang begitu aneh dan tidak takut akan ketajaman senjatanya, karena tercengkeram maka pergelangannya segera menekuk ke bawah dan seluruh badannya tertarik ke bawah. Chen Tiong tertawa seram tubuhnya yang melengkung di angkasa mendadak mencelat ke udara, sepasang kakinya menendang berbareng menyepak dada si anak muda itu. Pek In Hui mendegus, lengan kirinya berputar membentuk gerakan satu lingkaran busur, menggunakan jurus leng BWE KWE Cu atau bunga BWE bergelatung di depan pinggiran telapaknya langsung membabat persendian kaki lawan, sementara jarinya mencengkeram jalan darah yang guan hiat di telujuk kaki musuh. Sepasang kaki Chen Tiong yang lagi menendang cepat dua ditarik kembali, kemudian sambil mengepit ujung kakinya tiba-tiba melayang lima cun lebih ke atas mengancam tenggorokan si anak muda itu. Air muka Pek In Hui berubah hebat, tangan kirinya segera merendah ke bawah lalu dipukul sejajar dengan dada, jurus yang digunakan adalah jurus pengkong hu-hau atau menundukan harimau di tebing datar dari ilmu pukulan hu-hau kun aliran godbie-yepai, dari telepak ia rubah jadi kepalan dan langsung menjotos ujung tumit lawan yang mengancam tiba. Beru-u-u kaki kanan Chen Tiong yang tak sempat ditarik balik segera termakan oleh jotosan lawan, seketika tulangnya patah dan dia menjetip kesakitan, buru-buru sepasang kakinya ditarik kembali ke belakang. Dengan masing-masing pihak mencekal salah satu ujung pedang, dari udara hingga ke atas bumi masing-masing pihak telah saling bertukar dua jurus serangan kilat. Begitu ujung kakinya menempel di atas permukaan tanah, tangan kanan Pek In Hui sekuat tenaga segera ditarik ke belakang, sementara tangan kirinya berbareng di ayun keluar, jari telunjuknya menyedok menotok leher Chen Tiong. Serentetan desiran angin serangan segera meluncur keluar. Merasakan datangnya ancaman Chen Tiong memantek sepas saat kakinya di atas tanah, tubuh bagian atas menekuk ke belakang ia pasang tangan sambil mencengkeram ujung pedang musuh meraung keras, tangannya cepat-cepat diangkat ke atas. Sekujur badannya perdengarkan suara gemerutuk yang nyaring badannya makin membesar, sambil kerahkan tenaga ia berusaha mengangkat tubuh si anak muda itu ke angkasa. Sambil mencengkeram gagang pedangnya Pek In Hui memantek kakinya kuat-kuat di atas tanah, namun ia tak sanggup berdiri tegak, dalam tarikan serta sentakan lawan yang disertai dengan tenaga angkatan sebesar ribuan kati ini, kuda-kudanya gempur, seketika badannya terangkat ke tengah udara. Suatu jurus Paong Kieteng atau Raja Buas mengangkat Hiolo'o yang sangat indah puji kului keras. Elo ojiye, aku segera menyusul datang. Sambil menahan rasa sakit di telapak kirinya ia melayang ke depan, telapaknya dengan kerahkan ilmu golok perontok rembulan melenturkan satu babatan ke bawah, serem tetan cahaya tajam berwarna ke abu-abuan seketika menyapu ke atas senjata pedang itu. Beruuu, pedang si Jiet Kiam bergetar keras dan memperdengarkan bunyi dengungan yang amat nyering. Pak In Hui segera merasakan pergelangannya jadi kaku, ia kaget dan tak mengira kalau tenaga hantaman kului yang disalurkan lewat senjata pedangnya bisa menghasilkan daya tekanan yang demikian dasyatnya. Elo otoa cepat menyingkir terdengar centong berteriak lantang dengan suaranya isat keras bagaikan geledek. Lengannya bergetar lalu memutar, badan Pak In Hui yang ada di tengah udara segera diputarnya satu lingkaran kemudian dibanting keras ke atas tanah. Dalam banting seperti ini, apabila si anak muda itu tak mau lepas tangan niscaya badannya akan hancur berantakan. Di saat yang amat kritis itulah mendadak Pak In Hui bersuit nyering, dia lepas tangan lalu loncat ke atas dan berdiri di atas gagang pedang si Jiet Kiamnya itu. HMM ia mendengut dingin, seluruh badannya menekan ke bawah, kakinya bagaikan melekat di atas pedang mengikuti daya bantingan Shen Tiong semakin menekan ke bawah. Rasul pergutuk langit Shen Tiong merintih kesakitan, lengannya melengkung dan sekuat tenaga diangkatnya senjata itu lima cun lebih ke atas. Sinar metapak In Hui berkilat, kaki tanan fa mendadak melangkah satu tindak lebih ke depan, seketika gagang pedangnya melengkung lima cun lagi ke bawah. Sambil tertawa dingin jengeknya. Dengan andalkan ilmu sesatmu yang tak mempandibacok senjata lantas kau ingin coba dua mencengkeram pedang penghancur Seng Suryaku, HMM sekarang akanku suruh kau rasakan betapa tajamnya senjata mustikaku ini. Tanda petik. Shen Tiong mendengus berat, tangannya diangkat ke atas dan kembali ia angkat pedang itu tiga cun lebih ke atas. Pek In Hui tidak ingin memberi kesempatan bagi musuhnya untuk berganti napas, kakinya kembali bergeser setengah langkap ke samping dengan demikian pedang yang telah terangkat kini tenggelam kembali dua cun ke bawah. Kau anggap dengan andalkan kemustajaban pil tenaga Pek L.O.O.Tai Lekuan Lantas bisa rebut kemenangan dengan gampang kembali si anak muda itu menjengek. Kau anggap pedang mustikap or hancur Seng Suryaku ini bisa kau rebut tanpa buang banyak tenaga. Saking beratnya sekujur badan Shen Tiong telah basah kuyuk oleh keringat, air mukanya makin lama berubah semakin menghijau, kakinya setengah melengkung ke bawah dan telapraknya telah masuk ke dalam tanah hingga bekas tumit. Oleh ejekan-ejekan Pek In Hoi yang sengaja memanaskan hati musuhnya ini, hampir saja membuat dada rasul pengutuk langit ini meledak saking dongkolnya, namun ia tetap tak sudi lepas tangan, dengan ngotot dan keras kepala ditahannya terus posisi tersebut. Kului sendiri yang ada di sisi kalangan juga kaget setelah menyaksikan rekannya dipencundangi oleh pihak lawan karena kurang berhati-hati, ia sadar meskipun rekannya tidak jari akan senjata tajam karena andalkan ilmu sakti janseng cianya namun berhadapan dengan senjata mustika yang terkena akan ketajamannya ini dia tak nanti bisa bertahan lama. Ia tarik napas dalam-dalam, dengan langkah sebat segera maju ke depan, telapak kanan diangkat ke atas siap membabat punggung si anak muda itu. HMM manusia shiku, seru Pek Inhui sambil mendengus. Seandainya kau gunakan ilmu pukulan golok, perontok rembulanmu, maka saat ini juga cian tiong akan mati konyol. Mendengar ancaman itu Kului terkesiap, mengerti Pek Inhui hendak meminjam tenaga pukulannya untuk disalurkan ke tubuh pedang dan menghantam cian tiong yang ada di bawah, dengan adanya tekanan ini maka si rasul pengutuk langit pasti akan terluka parah dan kemungkinan besar mati konyol. Hatinya jadi sangsi dan telapak kanan pun segera diturunkan kembali. Sekilas senyum sinis menghiasi ujung bibir Pek Inhui. Malam ini kalau aku tidak membiarkan kau jumpai, kelihayan dari tenaga murni Partai Tiam Cong, tentu. Selamanya kau akan beranggapan bahwa Partai Tiam Cong benar-benar telah lenyap dari dunia persilatan. Kulit wajah Chen Tiong berkerut kencang menahan siksaan dan rasa sakit yang makin menjadi rasa gusar, mendongkol, jari DSN takut memancar keluar dari balik cahaya matanya, ia mendengus berat, ia palang lengannya dengan gunakan segenap tenaga yang dimilikinya mengangkat pedang bersama tubuh si anak muda itu dua cun lebih ke atas. PSK Inhui angkat kaki kirinya dan melangkah lagi setengah tindak ke muka, seketika pedang Seng Surya terangkat tenggelam lagi tiga cun ke bawah. Dengan penuh kesakitan Chen Tiong meraung keras, ujung kaki kanannya yang patah oleh hajaran si anak muda itu melesak ke dalam tanah, darah segar segera munkrat membasahi tubuhnya, begitu sakitnya sampai sekujur badannya menggigil keras. Sekilas cahaya tajam menyorot keluar dari metapak Inhui, serunya dengan suara berat. Kalian pernah dikalahkan oleh pedang penghancur Seng Surya maka setiap berjumpa dengan pedang mustika ini dalam hati akan timbul rasa juri, karena itu kalian berusaha hendak merampas pedang ini. Sekarang kau harus rasakan dulu bagaimana menderitanya kalau tulang yang lepas dari tempatnya dan harus menancap dalam tanah. Sembari bicara tenaganya dikerahkan semakin besar, dengan segenap tenaga ia tekan pedangnya ke bawah. Senjata mustika itu segera melengkung ke bawah, di antara berkilaunya cahaya kemerah-merahan Seng Tiong berteriak keras tangannya robek oleh tekanan senjata itu dan darah segera mengucur keluar dengan derasnya. Karena benturan hawa murni ini sepasang kakinya terbenam tiga cun lebih dalam di atas tanah. Hawa darah dalam dadanya kontan berontak keras, seakan-akan dihantam dengan martil sebesar ribuan kati ia tak dapat menguasai diri lebih jauh sambil menjerit kesakitan ia muntah darah segar, pedangnya dilepaskan dan badannya segera roboh ke atas tanah. Menyaksikan rekannya roboh, kului membentak keras, tenaga luakang yang telah dihimpunnya selama ini Begaikan bendungan yang jebol segera dilepaskan keluar, sekilas cahaya putih dengan dasyat menghantam dada pekin huwi. Si anak muda itu tertawa lantang, badannya mundur ke belakang, berbareng kaki kanannya menjungki lalu menjangkau, dalam waktu yang singkat pedang si Jiet Kiam tadi, sudah dicekal kembali dalam genggamannya. Dengan senjata di tangan kehebatannya semakin meningkat, pedangnya diayun ke muka, hawa pedang segera berkelebatan memenuhi angkasa. Beruntun kului lancarkan beberapa serangan untuk memunahkan dua tusukan kilat lawan, kemudianlah tarik napas dalam-dalam dan mengirim kembali moat buah serangan berantai. Cahaya tajam berkilauan menusuk pandangan deruan angin pukulan bagaikan gulungan ombak di tengah samudera menyapu dan menghantam dengan hebatnya. Seketika itu juga pekin huwi rasakan ujung pedangnya seakan-akan membentur lapisan dinding baja yang kuat, hatinya jadi kaget pikirnya. Sungguh aneh, apa sebabnya tenaga serangan mereka kadang-kala nampak lemah kadang-kala nampak kuat kembali. Secara beruntun empat buah serangan golok perontok rembulan dari kului telah memaksa pihak lawan mundur lima langkah ke belakang, dia pun berpikir. Walaupun keparat cilik ini berhbasil melatih ilmu pedang penghancur seng surianya hingga mencapai puncak kesempurnaan namun masih banyak terdapat intisari kepandayan itu belum berhasil dipahami, kalau dibandingkan dengan permainan cia ceng tak tempo dulu, benar-benar ketinggalan. Ia tarik napas dalam-dalam, sambil maju dua langkah ke depan telapaknya kembali mengirim empat buah serangan berantai. Menyaksikan sikap pekin huwi tak kalah terdesak mundur ke belakang, ia lantas berpikir. Semula aku mengira dengan pedang sakti si Jetsin kiamnya keparat cilik ini bisa mengeredkan hawa pedang hingga mencapai pada puncaknya, maka delapan jurus golok perontok rembulanku tak berani kugunakan, kalau memang terbukti ia belum berhasil mencapai ke tingkat tersebut, kenapa aku harus jari lagi? Sementara itu pekin huwi yang menyaksikan enam jurus serangannya terbendung semua oleh permainan lawan, hatinya pun dibikin, terkesiap segera pikirnya. Rupanya dia sudah tahu kalau intisari dari ilmu pedang si Jetsin kiam hoat belum sebesil ku kuasai semua, maka ilmu golok perontok rembulannya dilancar secara berantai. Sambil mundur dua langkah ke belakang permainan ilmu pedangnya segera berubah secara beruntun dia pun mengirim tiga buah serangan berantai yang tak kalah hebatnya. Di dalam tiga jurus serangan tersebut ia telah gabungkan intisari serta gerakan-gerakan aneb dari tiga partai paling terkemuka saat itu yaitu partai Godiet, Hoasan serta partai Butor. Kalau dibandingkan dengan permainan pedangnya yang mengutamakan kekerasan serta kecepatan, permainannya sekarang jauh berbeda dan sama sekali di luar dugaan kului, maka darl itu semua serangannya berhasil mengalutkan pikiran lawan. Dengan hati terperanjat kului segera berpikir, sungguh luar biasa asal-usul keparat cilik ini, bukan saja aliran permainan pedangnya kalut dan beraneka ragam, dia pun ulet dan gagah rupanya aku harus bertarung sampai ratusan jurus bila ingin mengalahkan dirinya. Dengan cepat matanya melirik ke arah Chintong, ia saksikan air muka rekannya telah berubah jadi hijau membesi, meskipun sepasang kaki masih terbenam dalam tanah namun orangnya telah berada dalam keadaan tidak sadar. Sambil menggertak gigi pikirannya dengan cepat berputar, pikirnya, Bila lo ojie tidak cepat dua diberi obat penyembuh luka dia pasti akan mati konyol, buat apa kau baru sebetarung percuma dengan bajangan ini. Karena berpikir begitu maka ia lantas mementak keras, senara betuntun ia lepaskan tiga buah serangan maut. Menanti pihak lawan terdesak mundur ke belakang badannya segera loncat ke belakang, disambarnya tubuh Chintong dan segera dibawa kabur kembali ke perkampungan Tai Biye San Chung. Mimpi pun Pak In Hui tidak menyangka kalau secaa mendadak Kului kabur balik ke dalam perkampungannya, lah jadi sangsi dan segera pikirnya. Orang yang menjadi dalang dari rencana pengeroyokan terhadap ayahku waktu itu kecuali Chintong masih ada seseorang lagi, tadi aku telah lupa mencari tahu nama orang itu, kalau tanda terang isi sampai putus bukankah aku akan kehilangan jejak yang mengetahui siapakah musuh besarku yang saptunya lagi. Ia egera membentak, badannya loncat ke depan dan bagaikan kilat yang menyambar disusul Kului dengan kencang. Baru saja melewati pagar kayu, di depannya telah terbentang sebuah benteng penjagaan yang sangat tinggi. Di belakang benteng penjagaan merupakan hangunan rumah yang bersusun-susun. Seluruh perkampungan tercekam dalam kegelapan tak ada lampu yang menyala dan tak ada suara yang terdengar, seakan-akan perkampungan itu berada dalam kesunyian yang tak terhingga. Mendadak matanya menangkap berkelebatnya bayangan manusia dengan cepat ia berpaling, tampaklah Kului sambil mengempi. Sin Tiong telah melayang ke arah depan dan dalam sekejap meter lenyap di balik pepohonan yang lebat. Tanpa ragu dua atau curiga barang sedikit pun juga Pek In Hui segera menyusul ke dalam hutan belukar itu. Angin malam herhembus kencang menggerakkan daun di sekeliling sana, suasana dalam hutan itu gelap gelita dan tiada nampak sesuatu benda apapun. Sambil mencekal pedang PSK In Hui mengerling keadaan di sekeliling tempat itu, dengan cepat ia dapat saksikan situasi hutan tadi. Sebuah jalan kecil yang beralaskan batu cadas membentang jauh ke dalam menembusi hutan rimba yang lebat tadi. Dengan alis berkerut si anak muda kita berpikir, rupanya perkampungan ini luas sekali hanya saja. Kenapa di sini tak ku jempai seorang manusia pun? Perlahan-lahan dia melangkah masuk ke dalam hutan, berjalan ke atas lorong terbuat batu dan laksana kilat menerobos terus ke dalam. Setelah berputar ke sana kemari beberapa saat lamanya, pandangan berubah, kini setelah berada di hadapan sebuah telaga yang sangat besar. Tadi sewaktu menerobos hutan suasana gelap gulita susah melihat sesuatu apapun kini setelah keluar dari petpohonan terlihatlah udara bersih sekali, rembulan serta bintang bertaburan di angkasa. Memandang pemandangan alam yang indah, ia menghembuskan napas panjang, gumamnya. Sungguh tak nyana di sini terdapat sebuah telaga yang begini indah dan menawan. Sinar matanya perlahan-lahan menyapu permukaan telaga yang tenang mendadak matanya menemui sorotan cahaya lampu memancar keluar dari lubang bangunan rumah di tengah telaga. Diikuti sesosok bayangan hitam berkelebat lewat dari tepi telaga menuju karah jembatan panjang yang membentang ke tengah, bayangan tadi langsung bergerak menuju kebangunan tersebut. A-a-a-ah dengan hati kaget pek, satu N-Hui berseru tertahan. Apa maksud Kulwi dengan membopong Chen Tiong lari menuju ke bangunan di tengah telaga itu? Apakah di situlah letak bangunan rahasia mereka untuk berlatih ilmu silat? A-termenung sejenak kemudian mundur selangkah ke belakang dan berdiri di bawah kegelapan, dengan cermat diperiksanya keadaan di sekeliling tempat itu. Suasata di situ sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, hanya hembusan angin malam yang menggetarkan ranting menimbulkan gemerisikan yang satu irih. Ia tarik napas dalam-dalam, pedang mustika siajiat kiamnya dimasukkan kembali ke dalam sarung, lalu sebarang lengan bergetar dan ia melayang empat tombak ke depan berada di tengah udara badannya berjumpalitan satu kali, seolah-olah seekor burung elang dengan enteng dan ringan melayang ke atas jembatan tersebut. Baru saja kakinya menginjak di atas jembatan segera terlihatlah pintu ruangan di tengah telaga itu terbentang lebar dan seseorang munculkan diri dari dalam. Keparat kau berani datang kemari terdengar kului membentak keras. Pek Kui miringkan tubuhnya ke samping dan melangkah maju dua tindak ke depan dari sisi tubuh kului yang tinggi kakar ia dapat melihat-dengar jelas keadaan dalam bangunan air itu. Dalam ruangan terbentang sebuah pembaringan, di atas pembaringan duduklah seorang kakek tua berambut putih, di hadapannya terletak sebuah hiolo okuno terbuat dari tembaga, asap hijau perlahan-lahan mengepul keluar dan menyebar keempat penjuru. Berhubung kului berdiri tepat di depan pintu maka pek Yahweh tak dapat melihat lebih jelas lagi apa yang sedang dilakukan si kakek tua yang ada di dalam ruangan itu. Ia bungkam dalam seribu bahasa, ditatapnya wajah kului dengan pandangan dingin sementara otaknya berputar memikirkan apa sebabnya pihak lawan mengucapkan kata dua seperti I.I.U. H.M.M.M. mungkinkah dia hendak andalkan kekuatan si kakek itu maka sengaja memancing aku masuk ke dalam. Belam lenyap ingatan itu diri dalam benaknya, tiba dua terdengar suara rintihan berkumandar keluar dari bangunan air I.I.U. Kului segera berpaling dan bertanya dengan suara kaget. Bagaimana deng sengelo ojie titik? Dia tak akan mati, jawab kakek berjenggot panjang itu tanpa berpaling. Kului tidak bicara lagi, is segera berpaling menatap kembali si anak muda si pe ini. Tiba dua kakek yang sedang bersila itu menoleh lalu berkata. Titik dua. Di dalam bangunan air ini telah kupasang alat rahasia. Yang kuciptakan sendiri dengan susah payah aku yakin kau tak nanti berani maju tiga langkah lagi ke depan. Pek satu N.H.U.I. Sudah kau dengar perkataan itu sambung kului sambil tertawa dingin. Pek Inhui tetap bungkam dalam seribu bahasa, ia berusaha menahan keinginannya untuk menerjang masuk ke dalam bangunan air itu, seraya memandang wajah kakek tua itu pikirnya. Entah siapa manusia itu rupanya kului telah menghormati dia sebagai seorang tamu agung dan memeliharanya dalam bangunan air ini. Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, segera pikirnya lebih jauh. Mungkinkah dia adalah guru dari kului, si iblis sakti berkaki telanjang dari Cinhai titik. Sebaliknya tatkala kului menyaksikan PSK Inhui hanya berdiri di tepi jembatan tanpa ada maksud untuk maju ke dalam lebih jauh segera mendengus dingin. HMM sungguh taknya Nacia Cengdak yang dahulu pernah malang melintang dengan gagahnya tanpa takut terhadap langit dan bumi bisa mempunyai cucu murid keremacam kau. HMM, satu sungguh memalukan nama besar partai Tiam Chong Pek Yahawi tertawa dingin. Seandainya kau menganggap dirimu sebagai seorang enghiong tidak nanti bersembunyi terus di depan pintu macam kura dua kalau berani ayoh kita ke tepi sana titik. Dengan gusarnya kului meraung keras badani bergerak siap loncat ke muka. Tiba kakek tua dalam ruangan itu mendehem ringan lalu menegur dengan suara berat. Kului, sampai tua pun watak berangasmu masih belum bisa hilang kemanakah hasil latihanmu selama ini masa dengan kesabaran seorang pemuda pun tak mampu menandingi. Rupanya kului sangat jari terhadap orang itu, mendengar teguran tadi ia tidak membantah bahkan mundur selangkah ke belakang dengan wajah tersipu. Ucapan kasih orang tua tepat sekali, jawabnya cepat, seandainya pada masa yang lalu aku tidak bertabiat kasar dan berangasan semacam ini tidak nanti aku bisa terluka di tangan Cia Cenggak. Babatan pedang Cia Cenggak tepat mematahkan urat-urat itu membuat latihanmu selama 20 tahun tidak mendatangkan hasil yang diinginkan. Dan seandainya tak ada pil mustajah pek elotai lekwan yang kubuat khusus untukmu, mungkin ilmu silatmu telah punah sama sekali. Setelah mendengar ucapan si kakek tua itu, pek Inhui baru mengerti epa sebabnya ilmu silat dari kului kadang. Kala lemah kadang kala kuat kiranya urat penting imehnya telah dilukai oleh sucowinya pada pertarungan tempo dulu. Maka itu ilmu silatnya tak bisa berkembang lebih jauh dengan andalkan obat yang khusus dibuat kakek itu baginya ia baru bisa menekuni ilmu simhoat aliran liau set bun. Otaknya memang cerdik, ia lantas teringat kembali akan pertarungan kului melawan Kim Ineng. Sewaktu ada di puncak gulung hoasan tempo dulu, segera pikirnya dengan hati tercengang. Rupanya paristiwa ini tidak diketahui siapapun termasuk sumuainya sendiri, lalu apa sebabnya kakek itu sengaja mengatakannya kepadaku? Sejak terjadinya perubahan besar di atas gunung Tiam Chong diikuti mengalami pula perbagai pengalaman pahit, boleh dikata seluruh keadaan si anak muda ini telah berubah, kejujuran serta kepolosannya dahulu kini telah lenyap tak berbekas terhadap siapapun dan apapun dia terlalu menaruh curiga otaknya terlalu berputar mencari tahu sebab-sebabnya persoalan yang sedang dihadapi. Maka dari itu dengan hati sang si dia penuh curiga ditatapannya wajah kakek tua itu tajam-tajam ita tak mau maju ke dalam lebih jauh dengan gegabah. Sementara itu kakek tadi melirik sekejap ke arah Pak Inhoi yang berdiri di sisi jembatan kemudian katanya, Kului, masuklah ke dalam, pil tiang Chun Nguan di dalam tungku ini telah masak, sudah waktunya kau berikan kepada Chen Tiong. Hoa eloo kata Kulu sambil langkat telapak kirinya. Nol bat yang ada di atas telapaku sudah boleh diambil bukan? HMMM setengah jam kemudian telapak tangan yang kubalut akan sembuh kembali seperti sedia kalah, Aku tanggung keparat cilik yang masih bau tetep itu tak akan berani maju tiga langkah ke depan. Menyaksikan Kului melangkah masuk ke dalam bangunan air itu, Pak Inhoi mendengus, pikirnya. Dengan pelbagai macam hasutan dari ucapan kau hendak memancing aku maju tiga langkah ke depan. HMMM dianggapnya aku lantas ikuti ucapanmu dan benar-benar maju tiga langkah justru aku mau sengaja maju sampai ke langkah yang keempat. Ia tarik napas dalam-dalam, hawa murninya disalurkan ke seluruh badan kemudian maju dua langkah ke depan dan menjotkan batsen melayang enam depa ke muka. Siapa tahu ketika ujung kakinya menginjak papan jembatan di sebelah depan, tiba dua jembatan itu roboh dan tenggelam ke dalam telaga hingga tinggal separuh jembatan yang ada di dekat bangunan air itu saja yang masih berdiri seperti semua. Ia mendengus dingin, sepasang lengannya bergetar keras dan badannya melayang sembilan depa ke atas, bagaikan seekor burung alap-alap kembali dan lewati dua tombak jauhnya dan melayang ke atas jembatan yang masih tersisa. Siapa sangka jembatan itu pun seakan-akan makhluk hidup, belum sampai ujung kakinya menginjak papan jembatan mendadak jembatan tadi tenggelam pula ke dasar telaga hingga kakinya menginjak tempat kosong. Sekaleng dia baru merasa kaget, badannya segera melengkung membentuk gerakan busur setia itu meloncat sekuat tenaga ke arah depan. Dayam perkiraannya dengan jurus Ching Leong Hoan atau Naga Hijat berjumpalit tandiawan ia pasti bisa melewati permukaan telaga tadi dan melayang balik ke atas daratan. Ayah pasang kair telaga itu dinginnya luar biasa, baru sejak kakinya menyentuh air tersebut seketika itu juga terasa adanya segumpal hawa dingin yang luar biasa. Pada syatnya menyusup ke dalam tubuhnya lewat kaki, membuat seluruh kakinya jadi kaku dan mati rasa. Baru saja badannya meloncat lima dipa ke atas, hawa murni dayam tubuhnya telah buyar dan badannya segera anjlok ke bawah, pek Inhoi benar-benar merasa amat terperanjat, sinar matanya berputar cepat mengawasi sekelilingnya namun dengan cepat ia dapat melihat dengan jelas keadaan dirinya yang sebenarnya. Sekarang jaraku dengan bangnan air itu masih beberapa tombak sedangkan untuk kembali ke daratan masih ada empat tombak jauhnya, bahwa murniku tak akan bisa memantulkan tubuhku kembali ke situ. Di saat yang amat kritis itulah satu ingatan berkelebat dalam benaknya, segera ia bersuit nyaring, keempat anggota badannya dipentingkan lebar-lebar, dengan jurus ketiga dari. Koma Im Leong Patsih Aliran Kun Lun Pei yaitu YOL Leong Swin atau naga sakti bermain diawan, tubuhnya berputar setengah pusur di udara kemudian meluncur ke arah bangunan air itu. Laksana kilat badannya meluncur ke arah bangunan tersebut, meskipun akhirnya ia tiba di sisi jembatan gantung, namun dengan pengalaman yang sudah pemuda kita tak berani langsung melayang ke atas tangan kenannya dengan cepat menjangkau mencengkeram hubungan bangunan air itu. HMM jengekan dingin berkumandang memecahkan kesunyian, mendadak muncul sesosok bayangan manusia dari balik atap dan tau dua kului telah muncul di situ sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat. Dengan ilmu pukulan golok perontok kerembulan. Deslam pada itu kelima jari Pek Inhoi baru saja menyentuh dinding hubungan, atau secara tiba-tiba sesosok bayangan putih berkelebat lewat di hadapan matanya segulung angin pukulan yang maha dasyat segera menyapu ke atas dadanya. Seakan dua dibabat dengan sebuah kampak raksasa, si anak muda itu merasakan napasnya sesak dan badannya segera merandek. Pek Inhoi terkejut, ia membentak nyaring, telapak kirinya langsung menyapu keluar mengirim satu pukulan dengan jurus Imhoa Chiabok atau memindahkan bunga menyambang ranting. O-O-D-W-K-Z-O-O-O-8 Sikutnya menekan ke bawah lalu menggetar, maksudnya dia hendak memotong datangnya angin pukulan musuh yang kuat dan berhawa dingin itu, namun gerakannya terlambat, telapak lawan tau-tau sudah menghajar telak dadanya. Beru-uk pukulan golok perontok rembulan yang tajam dan ampuh itu bersarang telak di atas dadanya. Dengan penuh rasa sakit ia mendengus, kelima jarinya mencengkeram semakin keras hingga membuat atap. Huungan patah dan seluruh tubuhnya tercebur ke dalam sungai. Percikan air munkrat keempat penjuru, permukaan teia yang tenang segera muncul lombak yang keras dan menggoncangkan seluruh bangunan air tersebut. Kului yang berdiri di atap rumah, sambil memandang gulungan ombak di atas permukaan telaga tertawa seram tiada hentinya. Ha-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah-ah, sekalipun kau memiliki ilmu silat yang bagaimana lihat pun, jangan harap bisa loloskan diri dari dasar telaga Lok Guatau dalam keadaan hidup-hidup. Bayangan manusia berkelebat lewat, si kakek tua itu pun munculkan diri dari balik bangunan air, katanya pula. Kalau ia tidak mati karena kedinginan tubuhnya tentu akan hancur oleh tekanan air yang maha dasyat di dasar telaga ini. Ho-a-eloh, kau benar-benar tidak malu disebut sebagai cukat liang kedua, ternyata keparat cilik ini telah terjerumus ke dalam siasatmu yang lihai, puji kului tiada hentinya. Kakek tua itu tertawa hambar terhadap manusia yang berotak panjang seperti dia bila tidak kugunakan siasat yang palsu adalah sungguh dan yang sungguh adalah palsu, mana mungkin ia terjerumus ke dalam jebakan yang telah kuatur? Ha-a-ah, 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 sekarang kita hanya tunggu tenaga sinkang suhu berhasil mencapai pada puncaknya maka seluruh kolong langit akan menjadi milik kita. Dewasa ini sembilan partai besar di dataran Tionggoan telah kehabisan jago-jago lihainya ujar kakek tua itu sambil mengelus jenggotnya, rencana kita yang sudah diatur sejak 20 tahun berselang pun segera akan terlaksana, waktu itu seluruh dunia persilatan yang ada di kolong langit akan tunduk di bawah telapak laki perguruan liau set bun kita. Tanda petik. Kesemuanya ini bisa berjalan lancar, tidak lain berkat jasa Hoa Eloo Chiampue yang tak terhingga besarnya. Kakek tua itu mengulurkan lengannya menekan sebuah tombol di dekat pintu, maka jembatan kosong yang tenggelam ke dasar telaga tadi pun perlahan-lahan muncul kembali ke atas permukaan dan beserta dengan satu sama lainnya. Ia angkat kepalanya memandang rembulan yang tergantung di wuungan, ujarnya. Dewasa ini kita harus berusaha untuk menghadapi tiga dewa dari luar lautan, agar mereka tidak sanggup tancapkan kakinya kembali di daratan Tionggoan. Ia menghela nafas panjang gumamnya lebih jauh, susah payahku selama 60 tahun akhirnya. Mendatangkan hasil juga, Hoa Omong Chin Kau akan menyaksikan betapa lihainya rencanaku. Ia membelai jenggot sendiri yang panjang, seakan-akan mengeluh bisiknya kembali. Seluruh 60 tahun biduk berdampingan dengan awan mega di angkasa, hidupku terasa hampa dan kosong aai. Dunia kangou, dunia kangou. Tanda petik. Perlahan dia putar badan dan berjalan masuk, di bawah sorotan sinar rembulan tampak perawakannya yang tinggi besar berjalan rada pincang, rupanya dia adalah seorang manusia yang berkaki pincang sebelah. Kului menoleh ke atas permukaan telaga yang telah menjadi tenang kembali, sambil tertawa dingin jengeknya. Kali ini partai Tiam Cong Benar II telah lenyap dari permukaan bumi. Air telaga yang dingin dan membekukan tubuh menyusup ke dalam tulang, begitu petik Inhui tercebur ke dalam telaga Lok Guatau, sekujur badannya seketika jadi kaku. Berteguk-teguk air telaga telah terlelan ke dalam perutnya, paru-parunya mulai jadi sesak membuat badannya menggigil keras, dalam keadaan yang kritis terpaksa si anak muda itu tutup seluruh pernafasannya. Dengan susah payah dan penuh penderitaan ia meronta, sepasang tangan ayah tanpa sadar mendayung ke sana kemari, dalam sekejap meter golakan air telaga di sekeliling tak ubahnya seolah pola berubah jadi selembar jaring yang kian lama membelenggu tubuhnya semakin kencang. Deburan ombak yang kuat laksana berpuluh-puluh buah martil besar menghantam badannya, untung ia kenakan kutang mustika pelindung badan yang segera menolak sebagian besar tekanan tersebut, kalau tidak mungkin badannya sudah hancur lebur termakan daya tekanan air yang maha berat dan maha dasyat itu. Ia meronta terus tiada hentinya, sambil menahan napas tangannya mendayung ke sana kemari, si anak muda itu bernafas untuk munculkan diri ke atas permukaan telaga. Nesmun deburan ombak yang kuat dan dasyat tiada hentinya menumbuk tubuhnya, membuat badannya bukan timbul ke atas sebaliknya makin lama semakin tenggelam ke dasar air. Dadan fat terasa sakitnya bukan kepalang beberapa kali mulutnya hendak dipentungkan untuk muntahkan barang-barang yang ada di lambung namun kesadarannya belum hilang, sekuat tenaga ia gertak gigi kencang-kencang agar air telaga yang dingin membekukan tubuh itu tidak sampai masuk ke dalam perutnya. Mula dua kesadarannya masih bisa dipertahankan, namun lama-kelamaan ia mulai kabur dan saking dinginnya seluruh badannya jadi mati rasa. Keempat anggota badannya mulai berhenti mendayung, ia biarkan tubuhnya terseret oleh aliran di atas telaga menuju ke arah bawah. Mendadak, sekujur badannya gemetar keras, sepasang tangannya dengan penuh penderitaan memutar ke sana kemari, membuat pakaian di iwar kutang wasiatnya robek dua dan terlepas semua. Air darah mulai mengucur keluar dari ujung bibirnya, di dasar air telaga yang berwarna biru air darah tadikian menyebar kemana-mana. Ketika itulah badannya telah tenggelam di dasar telaga dan bergelinding ke dalam batu-batu cadas yang memenuhi dasar telaga itu. Sebuah batu cadas yang runcing bagaikan pedang merobek kantong kulit di pinggangnya dan beberapa butir mutiara segera tercerai-berai. Terima kasih telah menonton!